bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya mau menjelaskan bos apa saja alat untuk membuat sangkar burung bos ya alatnya yang pertama ini loh bos gergaji ini ini alat pertama ini karena untuk memproses kayu-kayu ini ya biar jadi kayak gini ini loh bos ya nih nih pakai gergaji kelambu radul itu bos terkelambu radul ini ini pasah bos ini untuk menghaluskan kayu biar kayu-kayu ini bisa halus seperti ini ya nih masa nah ini bornya bos ya harus ada bor karena kalau nggak ada bor itu nggak bisa lurus jeruji-jerujinya itu bos ya ini berhenti dulu bos ya jangan lupa ya ya di subscribe Pak Saleh upad lepet janur kuning bos andur selamat saidi eding ya nih jangan lupa yoo nih nanti dibunyikan di bawah itu loh bos ya biar kalau Pak Saleh upload video tahu ya nih ini hahaha ini bos ini gergaji harus ada ini bos bergaji ya bergaji ini harus ada kalau nggak ada ya manual manual seperti ini ya ini manual kalau pakai mesin ya mesinnya kayak gini ini bos ya nih mesinnya tuh ini kalau malem buat lembur ini lampunya ya nah terus kemudian ini alat ini untuk mencowak bos mini untuk mencowak ya mencowak ya mencowak yang sebelahnya sini ini untuk mengelup nah mengelup itu itu bas ini loh nah ini untuk mengelup ini loh nah ya nah ini loh bos nah ini loh bos ya tak ini ini alatnya gitu ya nah terus kemudian harus ada ini ini gurenda ini untuk menghaluskan juga ini untuk nah untuk miring-miringnya ini loh bos ya nah ini alatnya juga ada bur kayak gini ini nah ini ini jack so bos ya ini untuk bentuk-bentuk yang di kepala ini loh bos ya ini di kepala sangkar ini loh biasanya itu biar cepat nah kalau nggak pakai jack so ini ya pakai manual lagi kayak gini ini bos ya hahaha kayak gini ini terus kemudian ini bos ini untuk rempelas ini nah ini alat untuk ngerempelas ya ini nah ini nah ini bos ini alat pengasah supaya itu pasah itu misalnya tumpul nah di asah pakai ini tuh loh bos kalau ada alat-alat yang tumpul ini untuk mengasah ya ini alatnya ya nah kemudian ini 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 bor ini bor bos ini untuk mendowel bos ini ini dowelnya masih darurat bos nah ini alatnya dowelnya itu masih darurat karena penggeraknya bor nanti karena belum bisa beli bos saat ini ya saat ini belum bisa beli sementara ini alatnya nah kemudian pakai ngecat bos kalau ngecat pakai ini pakai ini loh bos ini kompresor kalau nggak ada kompresor ini ya pakai ini bos hahaha pakai ini nah jadi bisa gini loh bos ya hahaha ini pakai ini joss ini bos nih nah makanya jangan lupa di subscribe Pak Saleh ya nih ini ini yang penting nanti kalau Pak Saleh itu upload video lagi tau ya tok nah ini hahaha ini kipas kipas itu harus dipersiapkan karena apa karena untuk membuang debu-debu itu loh bos jadi misalnya menggerinda ya tok ngeeeek di depannya ini ini debunya langsung pergi kesana walaupun nggak pakai masker juga pergi si debu itu bos hahaha pakai kipas yang kayak gini ini banter ini bos ya hahaha mending tuh bos ya tak mending ini ya nah selanjutnya itu bos selanjutnya itu alat kecil-kecil yang harus digunakan bos nah ini seperti gunting itu harus ada terutama ya ini ini bos ya hahaha ini ini petik namanya atau palu kecil bos ya yang kecil kayak gini ini karena apa pakunya itu sekecil ini bos ya pakunya milih nah tang tangnya itu juga harus ada mungkin ada paku yang berinko karena pakunya itu belum ada yang ditembak bos karena mau beli tembaknya itu ya belum ada ini sufot hahaha belum ada sufot bos gitu ya nah ini ini untuk mengukur nah ini untuk menyiku itu harus ada bos namanya bikin sangkar itu ya nah gergaji manual kayak gini ini juga harus disiapkan ya harus karena sewaktu-waktu itu listrik itu juga bisa padam bos ya loh nah nah itu nah seperti rici-rici ini nah ini sepedol ini ini gergaji bos ini nah ini gergaji gergaji kecil bos ini ini nah ini lah ya gergaji nya cuma kayak gini ini nah itu bos eh 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 nah ini bos sementara eh kami belum kerja ya tak eh eh makanya ini saya kasih tahu alat-alatnya sebelum bekerja bos ya nah mungkin ada yang mau jadi pengrajin lah alatnya ya seperti ini ya alatnya nah alatnya seperti ini itu pasah bor nah ini gergaji ini harus dipersiapkan terlebih dahulu ya nah biar pas waktunya bekerja itu bos semuanya fit gitu loh bos ya hahaha hahaha semuanya fit gitu loh bos hmm jadi jadi senyakan juga seperti ini ini bagus-bagus gitu loh bos ya seperti ini loh bos sangkarnya jadinya nah ini alatnya cuma segini ini gak banyak bos ini jadinya sangkarnya jangan jangan lupa ya bos di subscribe pak saleh dan jangan lupa juga ini ya ini harus dibunyikan karena kalau gak dibunyikan nah pak saleh upload video gak tahu nah harus ada ini bos nah harus ada ini bos ya sekian semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha hahaha kupat lepet janur kuning bos antum selamat saya tiading yuk hahaha hahaha pak saleh kerja bos ya 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 selamat menikmati